Intro Imam Bukhari Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqirah al-Ja'fi bin Berdijbah al-Bukhari Lahir bulan sawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama Dalam kitab As-Sikot, Ibn Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warah Seorang ulama bermazab maliki dan murid dari Imam Malik Ulama besar dan ahli fikih, ia wafat ketika Bukhari masih kecil Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun Ia pergi ke Naisabur, Rai, Bagdad, Besroh, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam Imam Bukhari berguru pada Sheikh Ad-Dakhili Ulama ahli hadis yang mas'hur di Bukhara Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota Suci Mekah dan Madinah Untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis Pada usia 18 tahun, dia sudah hafal karya Mubarak dan wakil bin Jaroh bin Malik Bersama gurunya Sheikh Ishab Menghimpun hadis-hadis suahih dalam satu kitab Dari satu juda hadis yang diribayarkan 80 ribu rawi disaring menjadi 7275 hadis Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis suahih Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun Mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis Di antara kota-kota yang disinggahinya Antara lain Basroh, Mesir, Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Bagdad, sampai Asia Barat Di antara ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Baqi Dan Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi Selain itu, banyak ahli hadis yang berguru kepadanya Di antaranya, Syekh Abu Jahroh, Abu Hatim Tirmidhi, dan Imam Muslim Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia Termasuk Indonesia Sebagian di antara karya-karya adalah Sohih Bukhari, Al-Adab, Al-Mukrod, Adu'afa, As-Sawir, At-Tafsir, Al-Kabir, dan masih banyak lainnya Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun Zenazahnya dikuburkan di sebuah desa di Isamarkan Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya Amin Ya Rabbal Alami